DPR RI menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang keempat tahun 2019-2020. Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan RUU HIP yang sudah masuk prolegnas tidak akan diteruskan karena sudah ada konsep undang-undang baru dari pemerintah. Dalam sidang tersebut, dinyatakan pelaksanaan fungsi legislasi DPR bersama pemerintah telah melakukan penyelesaian pembahasan terhadap sejumlah RUU. Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan terkait RUU HIP yang sudah masuk prolegnas akan dibahas kembali pada masa sidang berikutnya tidak diteruskan karena sudah ada konsep undang-undang yang baru dari pemerintah. Diketahui, RUU HIP dan RUU BPIP mempunyai perbedaan yang sangat besar di mana isi pasal dan bab sudah berbeda, di mana konsep RUU BPIP akan kembali dengan lima sila dalam kesatuan makna yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Rapat paripurna persidangan keempat ini digelar di saat ratusan demonstran berunjuk rasa menolak RUU Omnibus Law serta rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ada pun beberapa orma serta berbagai serikat puruh dari Jabodetabek hadir dalam menyampaikan pendapatnya di depan gedung DPR-MPR. Ya, sesuai dengan mekanismenya bahwa kemudian undang-undang yang kemudian sudah dalam progres itu nanti akan kami bahas dalam masa sidang-sidangnya untuk tidak diteruskan karena sudah ada konsep rancangan undang-undang baru dari pemerintah yang mana mengatakan bahwa mempunyai perbedaan yang sangat besar antara HIP dan BPIP bahwa isi BAP dan pasalnya saja sudah berbeda dan kemudian apa yang menjadi usulan dari pemerintah terkait dengan BPIP itu hanya terkait dengan mewenang tugas, fungsi dan bagaimana pembinaan ideologi Pancasila itu tanpa kemudian bicara hal yang lainnya yang kemarin sempat sensitif. Ada pun jalan sekitaran Gartot Suproto ditutup sementara terkait unjuk rasa penyampaian pendapat. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan.